Dan bagaimana sebenarnya kondisi di Indonesia? Benarkah suhu panas juga melanda tanah air? Pagi ini kita akan bahas dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Okta. Pak Guswanto, ini kan air air ini suhu di Indonesia ini panas nih Pak. Ini kenapa sih Pak? Betulkah ini tanda heat wave atau seperti apa? Betul, jadi ada suatu perbedaan antara heat wave yang terjadi di negara-negara yang seperti Asia Selatan, Thailand, Oman, kemudian tadi ada Brazil ya. Tapi di Indonesia itu sebenarnya panas terik harian itu yang terjadi. Karena kalau kita melihat sekali lagi ya bahwa di Indonesia ini yang terjadi adalah panas terik suhu harian. Di mana suhu maksimumnya memang tinggi. Namun tidak bisa disebut heat wave. Karena heat wave itu memiliki kriteria atau memiliki fenomena tersendiri, memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan kalau kita melihat ya pada definisi WMO. Bahwa untuk heat wave ataupun gelombang panas ini biasanya disebutkan di sana. Dia 5 derajat lebih tinggi atau lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum harian. Ya 5 derajat ya dari suhu rata-rata maksimum harian. Nah kemudian yang kedua biasanya juga heat wave ini terjadi di satu wilayah itu berturut-turut 5 hari atau lebih. Dan berdasarkan pengamatan BMKG juga heat wave atau gelombang panas ini biasanya terjadi pada lintang menengah maupun lintang tinggi. Sedangkan Indonesia di lintang rendah, tropis. Kira-kira itu waktu yang bisa dijelaskan tentang heat wave ataupun itu panas terik suhu harian. Pak Guswanto, tapi yang paling panas kalau dari pantauan BMKG ini di titik-titik mana saja Pak di Indonesia? Kalau kita lihat berdasarkan 3 hari pengamatan ya kemarin 3 paspot lah. Artinya tanggal 26 yang lalu kita lihat panasnya itu di Putusibau 36,1. Kemudian kita lihat juga pada tanggal 1 kemarin ya tanggal 1 Mei itu juga di Palu di Bandara Mutiara Sisal Jufri itu hanya 35,2. Ya kemudian tanggal 3 yang lalu juga itu di Semarang itu 35,2. Jadi masih dalam taraf yang wajar. Jadi belum masuk di dalam kategori yang tadi heat wave sampai 43 sampai ada bahkan di Oman itu hampir 47. Beberapa hari yang lalu itu di Oman Joba itu 50,7 derajat Celcius. Itu. Pak Guswanto, tapi sebetulnya apa sih Pak yang menjadi penyebab dari panas terik yang terjadi di Indonesia ini? Baik, kalau panas terik yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan karena gerak semu daripada matahari ya, gerak semu tahunan daripada matahari. Sehingga dari situ ada jarak-jarak yang terdekat. Misalkan seperti pada 21 Maret yang lalu, itu matahari pas berada di Ekuator. Sehingga suhu juga meningkat. Dia bergerak ke utara, belahan bumi utara sampai nanti tanggal 21 Juni, 23,5 derajat. Nah, di sana juga suhu akan meningkat. Saat ini, kalau kita lihat posisi matahari itu sekitar 11 atau 12 derajat lintang utara. Dan suhu di Indonesia tadi yang sudah saya sebutkan, antara 35-36 suhu maksimumnya. Nanti dia 21 Juni akan kembali lagi ke Ekuator lagi, kembali ke selatan. Nah, di Ekuator itu nanti September. Kira-kira itu. Jadi inilah gerak semu ini tiap tahun akan berulang. Dan suhu kita selalu naik turun 36, 37, bahkan beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 sempat 37 ataupun 38. Kira-kira itu, Okta. Berarti sampai kapan Pak kira-kira ini akan terjadi? Jadi, apakah betul ini karena perubahan iklim atau ya tadi seperti yang dikatakan Pak Guswanto ini ya memang wajar saja biasa terjadi? Ya, kalau kita melihat pada kondisi yang ada, saat ini kira-kira ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kan bulan tanggal 21 Juni dia sampai di belahan bumi utara, matahari gerak semu itu. Nanti dia akan bergeser lagi ke masuk Ekuator kira-kira di September. Maka Juli-Agustus ini juga sepertinya masih terjadi sampai bulan Agustus ya. Ini juga beriringan dengan terjadinya musim kemarau. Juni-Juli-Agustus di Indonesia. Di mana kalau kita lihat BMKG juga memprediksi bahwa di bulan Juli-Agustus itu sekitar 75 atau 76 persen itu zona musim itu sudah masuk musim kemarau. Bahkan sudah kita bilang, Juli-Agustus itu akan merupakan puncak musim kemarau di Indonesia. Pak, kalau di Indonesia ini kan kalau tadi yang masuk dalam kategori heatwave ini kan bahkan sampai lebih dari 40 derajat. Nah, kalau tadi kalau di Indonesia itu sekitar 35-36 derajat. Nah, tapi apa mungkin Pak Indonesia ini bakal mengalami heatwave juga atau bagaimana? Kalau kita lihat ya, mungkin di Indonesia akan sulit untuk terjadinya heatwave ya. Namun perlu kita lihat juga bahwa berdasarkan data di samping itu kita perlu waspada yang lain. Yaitu laju perubahan suhu. Kalau heatwave itu kita lebih cenderung sesaat ya. Tapi yang perlu perlahan tapi pasti itu karena perubahan iklim sehingga dia menyebabkan adanya laju perubahan. Misalkan kita lihat laju perubahan suhu tertinggi itu terjadi 1 derajat itu di Palembang misalkan. Di Medan juga terjadi 0,9 derajat celcius. Ini berdasarkan data tahun 1981 sampai 2022. Nah, kenapa kemungkinannya di Indonesia itu kecil? Yang pertama kan heatwave ini memiliki karakteristik fenomena. Karakteristik fenomena tadi yang sudah saya sebutkan. Syaratnya 5 derajat di atas itu. Kemudian dia 5 hari berturut-turut. Kemudian ada dia biasanya lintang menengah dan lintang tinggi. Di lain sisi itu syarat statistik juga belum muncul heatwave itu di Indonesia. Angka itu. Dan yang lain lagi kita patut bersyukur ya bahwa dinamika atmosfer kita di bawah Indonesia ini sangat dinamis. Ini kan disebabkan hampir 2 per 3 wilayah Indonesia adalah lautan. Ini yang membuat sirkulasi dinamika atmosfernya lebih dinamis. Dan heatwave itu tidak akan terdiam begitu lama. Kira-kira itu, Opa. Dalam mengantisipasi adanya panas terik ini apa, Pak? Yang kira-kira harus dilakukan masyarakat Indonesia ataupun imbauan terutama dari BMKG terkait dengan adanya fenomena ini? Baik. Yang perlu dilakukan memang banyak sekali. Yang pertama barangkali untuk kesehatan terlebih dahulu untuk menghindari dehidrasi ataupun peningkatan penurunan ataupun serangan atau heat stroke ini. Barangkali kita juga harus selalu menyediakan minum banyak air putih. Kemudian juga kita harus menghindari berlama-lama di luar. Barangkali kalau aktivitas di luar bisa menggunakan payung, bisa menggunakan berbaju yang berwarna terang, ataupun bahwa kita menggunakan sunblock atau sunscreen kalau kita memang beraktivitas di luar. Kemudian boleh juga loh kita melakukan perubahan kebiasaan rutinitas. Yang tadinya kita siang hari itu para petani itu di sawah barangkali digeser agak pindah ke malam atau di pagi hari yang masih banyak mengandung vitamin D. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan itu tetap mengupdate informasi cuaca ataupun informasi tentang panas ataupun panas teri harian ini melalui channel-channel yang tersedia di BMKG. Bisa call center 196, bisa di telepon pintar Android, info BMKG, ataupun di YouTube. Kira-kira itu Okta yang bisa dilakukan dan hindari hoak. Baik, tadi yang ditekankan adalah yang terjadi adalah panas terik, bukan heat wave. Ini juga merupakan fenomen yang wajar. Tentu diharapkan masyarakat ini tadi bisa memperhatikan bagian hidrasi, kemudian juga intensitas aktivitas di luar ruangan menggunakan tabir surya dan memantau informasi dari BMKG. Terima kasih. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Gus Wanto, sudah berbagi dengan kami. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.